mercon sepirtus dari kaleng rokok dengan pemantik kompor guys seperti apa suaranya 1 2 3 oke bosku kembali lagi di channel Zulfalanang monglanang dolanan mercon jadi ini semua alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat mercon sepirtusnya disini saya pakai kaleng rokok ini jumlahnya total ada 9 kaleng dan juga 1 botol seperti ini ini saya kurang tahu botol apa ini tetapi yang terpenting itu ukurannya bosku jadi ukurannya harus sama dengan botol yang akan kita gunakan oke selanjutnya disini ada lem G ataupun lem Korea seperti ini bosku selanjutnya ini ada pemotong kuku yang terpenting dari pemotong kuku itu yang ini bos nah pemotong kuku yang punya seperti ini oke lanjut disini ada paku saya pakai 2 paku ukuran segini bos kalian bisa kira-kira saja selanjutnya ini ada obeng gepeng seperti ini dan juga gunting bosku selanjutnya ini ada pin seperti ini bosku kemarin saya beli harganya 3000 nah untuk pinnya seperti ini kalian bisa lihat ya selanjutnya ini ada lakban besar dan juga kecil dan ini yang terpenting ini kalau pakai memantik kompor ini awetnya bisa bertahun-tahun bosku selanjutnya ini ada botol bekas seperti ini nah ini botol bekas ukuran besar bosku nanti digunakan sebagai pengunci sambungan dari kalengnya dan ini kenapa disini ada tisu seperti ini nanti akan saya jelaskan apa fungsinya tisu untuk bahan sebagai pembuatan mercon sepetos jadi buat kalian jangan pernah skip videonya yuk gak usah lama-lama langsung saja kita mulai tutorialnya let's go langkah yang pertama yaitu kita lubangi kalengnya menjadi seperti ini bosku untuk alat yang digunakan yaitu menggunakan pemotong kuku seperti ini untuk caranya tinggal kita tatakan pemotong kukunya seperti dalam video ini bosku kita tatap-tatapkan seperti ini dan tinggal kita gunakan untuk melubangi kalengnya dengan cara menekan seperti dalam video ini bosku kalian bisa melihatnya ini caranya sangat gampang sekali tinggal kita angkat saja untuk alat pemotong kukunya maka kalengnya akan berlubang seperti dalam video ini bosku langkah selanjutnya yaitu kita buat saringannya bosku dengan cara menggunakan paku kita lubangi kalengnya seperti dalam video ini bosku kalian bisa ikuti saja seperti apa yang saya lakukan dalam video ini dan setelah sampai ke lubang baris yang keempat tinggal kita lubangi menggunakan obeng seperti dalam video ini bosku dan hasilnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri ini sangat rapi sekali bosku dan kalian lakukan di semua kaleng yang saya lakukan oke bosku ini sudah selesai saya lubangi dan buat saringan untuk saringannya saya menggunakan 4 saringan bosku 1,2,3,4 dan paling belakang ini tidak saya lubangi bosku seperti ini terus untuk yang dibolong total ini totalnya ada 5 kaleng bosku 1,2,3,4,5 jadi semuanya ada 9 kaleng nanti kita sambung kita lem menggunakan lem G dan untuk bagian belakang ini botolnya tadi sudah saya potong seperti ini nanti sebagai tempat pemantik dan juga pengisian sepertusnya dan ini bosku isinya tisu disini adalah sebagai pengganti lem besi bosku kemarin itu kebetulan saya lihat tutorial ternyata lem G dicampur dengan tisu itu untuk mengeling kaleng hasilnya sangat kuat sekali dan disini saya akan buktikan sendiri untuk susunan kalengnya adalah seperti ini bos paling belakang ada botol seperti ini nanti tempat pemantik kompornya kita letakkan disini untuk kaleng yang pertama kita pasang saringan yang utuh seperti ini ini tidak ada lubang tengahnya untuk kaleng yang kedua kita pasang yang ada lubangnya agak kecil ini kaleng ketiga semakin besar dan kaleng keempat ini saringan terakhir untuk kaleng kelima ke enam ke tujuh ke delapan dan ke sembilan itu nanti akan saya pasang yang berlubang total seperti ini yuk kalau usah lama-lama saja kita lakukan pengalaman bosku let's go setelah tersambung semua selanjutnya tinggal kita lipat-lipat tisu menjadi kecil seperti ini dan setelah terlipat kita lilitkan ke dalam sambungan mercon sepertusnya seperti dalam video ini bosku setelah itu kita tinggal tetes-tetesi lem G seperti ini kita tetes-tetesi melingkar jangan sampai ada yang belum tidak tertetesi gitu-gi omongku pokok kalian lihat saja dalam video seperti ini bosku mantap sekali setelah dilem semua seperti ini sekarang kita coba masukkan botol bagian belakang ini ke dalam sini bosku untuk memasukkannya ini harus dipanaskan terlebih dahulu pakai kompor seperti ini karena kalau tidak dipanaskan tidak bisa masuk dan setelah panas bisa langsung dimasukkan seperti ini bosku oke mantap setelah masuk seperti ini sekarang kita kasih kawat belindrat supaya lebih kuat bos supaya nanti kalau dinyalakan tidak lepas jangan lupa juga kita tambahin lem G nya supaya hasilnya lebih kuat bosku setelah ini lanjut kita solasi menggunakan lakban hitam bosku jadi kita lapisi dengan lakban hitam memutar seperti ini setelah dilakban semua hasilnya seperti ini bosku kalian bisa lihat ya oke ini sangat rapi sekali sudah sangat mantap sangat kencang sekali selanjutnya tinggal kita masukkan ini bosku lapisan terakhir sebagai pengkucinya botol aqua bekas yang sudah dipotong-potong tinggal kita masukkan seperti ini setelah itu kita bakar kita panasi menggunakan kompor gas supaya lebih merekat bosku oke mantap seperti ini caranya kalian bisa lihat sendiri setelah kalengnya merekat hasilnya akan menjadi seperti ini bosku ini sangat kuat sekali untuk langkah selanjutnya langkah yang terakhir tinggal kita pasang pemanti kompornya seperti ini bosku untuk bahan tambahan yang digunakan kita membutuhkan pin yang saya sebutkan di awal video tadi untuk pinnya ini kita hanya butuh 2 pin saja pin ini bisa dibeli di toko alat tulis terdekat selanjutnya ada kabel kabel yang saya gunakan ini kabel serabut seperti dalam video ini bosku kalian bisa menggunakan kabel apapun selanjutnya ini ada kawat belindret untuk digunakan sebagai menali mercon sepertusnya dan ini alat-alat yang akan saya gunakan untuk memasang pemanti kompornya yuk langsung saja untuk langkah pertama kita siapkan pin seperti ini dan kita tubleskan seperti dalam video ini dengan posisi sejajar dan berdekatan seperti dalam video ini bosku kalian bisa langsung melihatnya untuk selanjutnya setelah tertancap kita batek lagi atau kita copot lagi dan kita bengkok-bengkokkan seperti ini menggunakan tang bosku ini harus hati-hati jangan terlalu bengkok ini harus dikira-kira saja kita bengkokkan keduanya sekaligus dan seperti inilah kira-kira posisinya saat ditancapkan ke mercon sepertusnya nanti bosku oke mantap sekali lanjut kita tancapkan kembali dan setelah tertancap kita lihat posisinya kurang lebih dari dalam seperti ini bosku langkah yang selanjutnya yaitu pemasangan kabel pada pemanti kompornya bosku untuk kabel pertama yang saya pasang ini merupakan kabel negatif bosku jadi ini bisa dipasang di bagian mana saja yang terpenting pada bagian besi yang kuning seperti dalam video ini bosku ini saya pasang disini supaya hasilnya lebih rapi dan kelihatan kelincit seperti itu bosku ini dia kalian bisa lihat hasilnya sangat rapi sekali sekarang kita beralih ke kabel kutub positif yang bisa mengeluarkan setrum bosku dan disini ada besi seperti ini kita buang saja karena ini tidak kanggu atau menghalangi-halangi saja sekarang kita lepaskan putih-putihnya seperti ini karena kabelnya ini terlalu pendek jadi kita harus menyambungnya dengan kabel yang lebih panjang bosku pastikan sambungannya ini tersambung dengan sangat kuat bosku dan hasilnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri sangat mantap sekali sekarang kita pasang ke mercon sepertusnya dengan cara di tali menggunakan kawat belindret seperti dalam video ini bosku dan setelah terpasang hasilnya akan menjadi seperti ini bosku ini sudah sangat kuat sekali untuk langkah selanjutnya tinggal kita sambungkan ini kabel yang positif di bagian kiri dan kabel yang negatif di bagian kanan bosku setelah di kupas kabelnya tinggal kita lilitkan seperti dalam video ini bosku kita lilitkan semuanya sampai benar-benar tersambung dengan jarum yang ada di pinnya setelah tersambung seperti ini tinggal kita lem menggunakan tisu dan juga lem G bosku sekarang kita coba apakah bisa berfungsi mantap sekali bukan sekarang markijal mari kita jajah satu dua tiga empat lima enam tujuh kali semprotan bosku seperti apa ini suaranya kita cocok terlebih dahulu oke mantap yuk gak usah lama-lama langsung saja kita nyalakan mercon sepirtus dari kaleng rokok dengan pemantik kompor guys seperti apa suaranya satu dua tiga wow mantap bosku keren nih bos tujuh kali semprotan